Memasuki pertengahan kuartal pertama 2017, belum tampak tanda-tanda gairah pasar properti, tidak terkecuali pasar properti investasi, yakni kondominium hotel. Pengembang properti yakin, investor masih menahan diri. Direktur PT Hotel Said Jaya Internasional, V. V. Herlambang, mengatakan, bangsa pasar kondotel masih sulit. Kondisi saat ini adalah kelanjutan dari situasi pasar properti yang berat pada tahun 2016 yang lalu. Selain kondisi makroekonomi, konsep pengelolaan kondotel yang kurang tepat oleh pengembang juga membuat investor menjadi ragu untuk membenamkan duitnya dalam investasi kondotel. Mestinya pengembang memperlakukan investasi kondotel layaknya pusat perbelanjaan. Sasaran pengembang membangun proyek kondotel dan pusat perbelanjaan adalah pendapatan berulang alias recurring income.